Oke guys, balik lagi di channel gue yang keren yaitu Eko Saputra FM Nah, kali ini kita langsung bersama dengan ownernya Joksin yaitu Kang Denmas nih ya Nah, kita akan membahas 3 varian terbaru dari jelasan Joksin Tadi sudah dibahas spesifikasi dan kelebihan dari jelasannya Tapi kita penasaran dengan logo-logo yang ada di jelasan Joksin varian terbaru nih Ini ada gambar apa saja nanti akan langsung dijelaskan oleh ownernya yaitu Kang Denmas Oke, om gimana nih om? Ini ada 3 logo, ada 13 varian baru Nah, ini kan ada logo-logonya dan logo-logonya ini menarik sekali Nah, ini artinya apa nih om? Jadi kita mulai dari Joksin Sang Petualang ya Joksin Sang Petualang Kalau kita bicara petualang berarti kita kan bicara sesuatu yang menantang Kenapa ini saya bikin nama Joksin Sang Petualang Saya berharap ini akan memberi tantangan bagi teman-teman untuk menarung di langit Hal-hal yang menantang itu umumnya kan selalu ide ini dengan hal yang menyeramkan Tapi untuk Joksin tidak Kita gambarkan menjadi sebuah bibir Jadi yang lembut pun kadang bisa menantang Dan ini tantangan buat teman-teman yang ingin mencobanya Kemudian yang kedua adalah Joksin Sembilan Naga Ini gambarnya adalah mata naga Ilustrasi yang sudah kita atur sedemikian rupa Kalau kita lihat sepintas memang tidak kelihatan Tapi kalau kita lihat dengan seksama Ini adalah gambar sebuah naga Jadi naga itu kan simbol keberuntungan Kalau kita bicara simbol keberuntungan Naga saja sudah beruntung Apalagi kalau Sembilan Naga Berarti keberuntungannya ini Joksin berharap sembilan kali dari keberuntungan Ini Sembilan Naga Kalau kita bicara juga nama Sembilan Naga di Indonesia itu kan selalu diidentikan dengan hal-hal atau kelompok yang disegani Kami berharap nanti sembilan naga ini menjadi gelasan yang cukup disegani di langit Kemudian yang terakhir adalah Joksin Setengah Dewa Kalau kita bicara Dewa itu kita bicara hal-hal yang sempurna Joksin tidak mengatakan dirinya sempurna Karena Joksin bukan Dewa Kita cukup mengaplikasikan ke dalam gelasan menjadi nama Setengah Dewa Jadi kalau kata Om Prima cukup Ahmad Dhani saja yang menjadi Dewa Gitu saja Tapi ini yang gelasannya ini cukup menarik nih Om ya Cukup menarik karena logonya ini bibir wanita nih Jadi bisa jadi penyemangat juga nih Om ya Jadi penyemangat juga buat teman-teman semuanya yang mau mencoba gelasannya ini gambarnya bibir Dan ini tadi Om Denmark juga sudah jelaskan ini menjadi satu tantangan untuk teman-teman semuanya Ya gelasan ini silahkan dicoba jangan lupa dicoba dan cari yang benar-benar ada seperti ini Langsung ada logo Indaci nya Karena ini adalah yang originalnya Jangan cari yang KW Langsung yang originalnya Untuk bahan yang Indaci Untuk bahan yang Indaci Kalau untuk yang lainnya itu selalu kita menyertakan hologram di bawahnya Jadi ini hologram ini pertanda bahwa ini adalah Joksin original Jadi nanti bisa langsung ke Kang Denus atau ada reseller yang memang ini Joksin mencoba menantang manajemen dengan bagus Jadi kita tidak ingin menguasai pasar sendirian Jadi kita punya empat toko online Jadi kita menggunakan admin-admin Jadi admin-admin itu ada empat Mereka selain berjualan di toko online mereka juga sekaligus bertugas pemarketing Jadi ada empat toko online yang sudah kita siapkan dan bisa di beli dari sekarang Terus kemudian kita juga ada tiga toko offline yang milik Joksin ya Jadi kita ada di Jakarta, di Depok, dan di Madiun Itu toko online milik Joksin Kita juga sudah menjalin kerjasama dengan teman-teman reseller Itu ada di Madiun juga sudah ada Di Mojokerto juga sudah ada Kemudian di Bandung, di Manado, dan di Malang Nanti bisa dilihat Minta tolong nanti dicantumkan di deskripsi YouTube ini Oke baik nanti teman-teman semuanya memang mau mencoba dan membeli yang originalnya Nanti kita akan cantumkan di video ini ya Video ini link-nya, link offline-nya ya Offline-nya Kemudian kontak offline-nya juga Kontak online-nya juga di video dan juga di deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung dapatkan yang originalnya langsung Jadi nggak dapat yang KW-nya ya Jadi langsung beli originalnya ini yang benar-benar bukan kaleng-kaleng Oke jadi itu penjelasan langsung dari owner Joksin Ya Om dan Mas tentang logo-logo ini Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan pencerahan Dan informasi yang benar-benar diter langsung dari ownernya Oke jadi silahkan langsung beli dari sekarang Cek di deskripsi Oke terima kasih Om Mantap Mantap Iya